Apa namanya? Basisnya, dasarnya adalah religi beragama selama, tapi diwakilannya seorang Hindu. Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan agama. Agama di Indonesia sendiri diakui ada enam. Salah satunya adalah agama yang tertua di dunia, yaitu Hindu. Dimana Hindu merupakan salah satu agama minoritas di Indonesia. Meski begitu, banyak artis Indonesia yang ternyata menganut keyakinan Hindu. Mau tahu siapa saja? Nah, buat kalian yang lagi haus informasi, berikut ini adalah 10 artis Indonesia beragama Hindu. Oka Antara Nyoman Oka Wisnupada Antara atau yang dikenal dengan Oka Antara adalah seorang aktor model sekaligus penyanyi. Oka Antara lahir dan tumbuh dari keluarga yang beragama Hindu. Namun banyak yang mengira bahwa Oka adalah seorang muslim. Bahkan Oka sempat membuat publik geger saat diberitakan pindah keyakinan. Kejadian ini berawal saat Oka kehilangan dompet. Oka yang harus membuat ATM terlebih dahulu membuat surat laporan pernyataan kehilangan di kantor polisi. Dalam surat tersebut yang menjadi sorotan adalah agama yang tertulis, yaitu Islam. Sedangkan di KTPOK tertulis Hindu. Hmm, petugasnya kurang teliti nih. Jadinya salah paham gini kan? Ajun Perwira Memiliki nama Anak Agung Bagus Perwira Karang, presenter sekaligus gitaris ini juga sempat dikira menganut agama Islam oleh sejumlah netizer. Namun nyatanya Ajun Perwira menganut agama Hindu. Hal tersebut diketahui saat dirinya melangsungkan pernikahan dengan Jennifer Jill menggunakan adat Hindu pada tahun 2019. Ajun dan Jennifer menggelar pernikahan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua, Bali. Pasangan yang terpaut usia 17 tahun ini terlihat menggunakan baju adat nikahan Bali. Memiliki banyak perbedaan usia hingga keyakinan, pasangan ini tetap menggelar pernikahan. Hmm, semoga langgeng ya. Laura Tux Pemain serial Malam Minggu Miko ini memiliki nama lengkap Nimade Laura Tux. Nama Laura Tux sendiri mulai mencuat, usai berhasil menjadi duta wisata Indonesia untuk Provinsi Bali di tahun 2013. Wanita kelahiran 28 Maret 1996 ini juga menjadi salah satu artis yang menganut agama Hindu. Laura sering membagikan momen bersama keluarga ketika melaksanakan serangkaian ibadah. Saat berpuasa di Pura, Laura pun terlihat cantik menggunakan kebaya putih. Ya ampun, Mbak Laura makin cantik aja deh. Happy Salma Happy Salma sempat merahasiakan keyakinannya setelah menikah dengan Cokorda Bagus Wisantana Kertiasa, yang merupakan pria keturunan bangsawan Ubud Bali yang berdarah Bali, Australia. Bahkan Happy Salma pun enggan mengungkapkannya kepada publik. Namun isu Happy Salma memeluk agama Hindu berhembus kencang, beredar kabar bahwa Happy Salma menjalani upacara pindah agama Hindu pada September 2010 lalu. Namun hingga kini artis cantik itu belum mengeluarkan pernyataan mengenai isu perpindahan agamanya. Meski begitu, netizen pun berasumsi kalau Happy Salma telah menganut agama sang suami. Hmm, menurut kalian gimana? Komen di bawah dong? Aderai Aderai memiliki nama lengkap Igusti Agung Kusuma Yudarai. Ia adalah seorang binaragawan asal Bali. Pria bertubuh kekar ini sempat diduga menganut agama Islam. Dugaan ini dikarenakan Ade menjadi model video klip religi milik Yudan dan mantan gitaris Sheila on Seven, Sakti, yang berjudul Islam Itu Indah. Dimana ia memerankan sosok pria yang beragama Islam. Tapi faktanya nih guys, Aderai memeluk Hindu sebagai agamanya. Mengenai video klip tersebut, ia hanya membantu sahabatnya yang sudah ia anggap sebagai saudara. Ya ampun, netizen emang bener-bener ya. Perihal jadi model video klip dikiranya pindah agama. Waduh. Dewa Bujana Bernama lengkap Idewa Gede Bujana, gitaris band Gigi ini merupakan salah satu artis yang menganut agama Hindu. Di tahun 2017 lalu, grup band Gigi merilis album religi menyambut bulan Ramadan. Eits, tapi tau gak sih, dibalik launchingnya album religi tersebut, Dewa Bujana sempat dikira pindah agama lho? Hmm, kira-kira kenapa ya? Disinggung mengenai keterlibatannya dalam album Ramadan Gigi, Dewa Bujana mengatakan rekan bandnya sempat segan untuk memintanya ikut terlibat. Namun Dewa Bujana justru memiliki antusias yang sama dengan rekannya untuk mengerjakan album tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa album Ramadan Gigi merupakan album terbaik baginya. Selain beberapa album Gigi lainnya di luar religi, toleransi dalam beragama itu memang indah ya. Antonio Blanco JR Siapa yang suka nonton sinetron buku harian seorang istri? Pasti gak asing lagi kan sama Antonio Blanco? Ia berperan sebagai Adi Buwana atau Pasche dalam sinetron tersebut. Pria kelahiran Den Basar 28 Maret 1999 ini juga menjadi salah satu artis tanah air yang menganut agama Hindu. Mantan kekasih Laura Coks ini sering terlihat mengenakan busana adat Bali dan rajin melakukan ibadah kepura lho guys. Terlihat dalam momen hari raya galungan, terlihat Antonio dan keluarga kompak menggunakan seragam putih kuning. Hmm, udah ganteng. Rajin ibadah pula. Gimana? Udah pada nge-fans belum? Komen di bawah ya. Bunga Zainal Bunga Nurlayla Martasari Zainal Fazri atau yang dikenal dengan nama panggung sebagai Bunga Zainal. Artis cantik ini sempat menjadi sorotan saat ia menikah dengan Sudhyev Singh di tahun 2014 lalu. Lantaran usianya dengan sang suami terpaut 18 tahun. Bukan hanya itu, agama sang artis pun ikut dipertanyakan. Teka-teki tersebut pun tak pernah dibahas Bunga Zainal yang memilih menutup rapat-rapat lantaran masuk ranah pribadi. Tapi teka-teki itu seakan mulai terjawab saat Bunga Zainal membuat sesi tanya-jawab di Instagram. Ia mempersilahkan warganet untuk bertanya. Dalam munggahannya, seorang warganet bertanya dengan Bunga Zainal. Ia mempertanyakan apa agama yang ia anut. Ia pun menjawab bahwa dirinya masih percaya Tuhan. Isu pindah agama pun mencuat. Bunga disebut-sebut pindah agama dari Islam ke Hindu mengikuti sang suami. Hmm, menurut kalian gimana nih guys? Komen di bawah ya. Kadek Devi Lama tak muncul di layar kacau, wanita bernama lengkap Ida Ayu Kadek Devi ini tengah merajut batera rumah tangga bersama Dewa Yoga. Keduanya menikah pada September 2015 lalu. Setahun kemudian, tahun 2016, keduanya merayakan nyepi pertama mereka sebagai suami istri. Keduanya pun menyambutnya dengan sukacita. Pada umumnya, wanita Hindu mengenakan kebaya saat merayakan hari besar atau melakukan ibadah. Begitu pula dengan Kadek Devi. Dalam foto yang diunggahnya ke media sosial, Kadek Devi tampak mengenakan kebaya brokat berwarna merah dengan tali pinggang berwarna senada. Sejublah netizen pun memberikan ucapan selamat nyepi kepada ibu tiga anak ini. Wesny DJ Yang terakhir ada Nimade Wesny Dwi Jayanti atau yang akrab di Sapa Wesny DJ. Artis cantik ini juga termasuk artis yang menganut agama Hindu. Terlihat saat ia menikah dengan Wayan pada Juli 2019. Sama-sama berasal dari Bali, keduanya pun melangsungkan pernikahan dengan prosesi adat Bali dengan agama Hindu yang begitu kental. Mulai dari ngindi sampai dengan upacara mejaumat. Serangkaian prosesi pernikahan mereka dilakukan dengan penuh hikmat. Selamat menempuh hidup baru ya mbak. Dari ke-10 artis Hindu tadi, ada nggak yang jadi artis favorit kalian? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.